Kota Marudu Kota Marudu ini jalan salah pada Jalan Dua Halak. Terdapat jalan-jalan kampung menghubungkan kawasan Pekan Kota Marudu dan juga perkampungan yang langsung tidak dapat dilalui kenderaan biarpun kenderaan pacuan Pak Tuda lebih teruk di musim Tengkuju kerana jalan-jalan ini rosak teruk tanpa penyelenggeran. Sekadar ingin menyebut Borokotang Jalan yang amat mendesak untuk dinaik taraf poli pihak kerajaan dengan kadar yang segera yaitu Jalan Tagibang, Jalan Penaitan Torintidon Pampang Poring, Jalan Kuromoko, Jalan Subayang Lotong ke Membatu Laut, Jalan Pinawantai Narandang, Jalan Bingolon, Jalan Rampai, Jalan Muhang Teringai dan banyak lagi jalan-jalan yang lain yang tidak saya sempat untuk sebut satu per satu. Saya difahamkan bahwa Jalan Sampalita dan Jalan Sansogon Magandai telahpun mendapat peruntukan dan pentriktanya telah dilantik oleh Kerajaan Madani ini pada Desember yang lepas. Saya minta kepada Dewan yang Mulai ini agar Kerajaan dapat menuruskan jalan ini karena selama ini inilah jalan yang paling teruk di Kota Marudu. Baru-baru ini saya telah menghantar bekalan makanan ke dua sekolah di kawasan Magandai. Kawasan ini mempunyai dua sekolah yaitu SK Sampalita dan juga SK Magandai dan juga Klinik dan mempunyai peluhan kampung yang ada di kawasan ini. Bukan saja kenderaan yang terkubur, malah salah seorang pegawai saya yang turun dari kereta termasuk Lumpur Tengah-Tengah Jalan Raya tidak boleh keluar daripada Lumpur dan terpaksa ditarik oleh kenderaan untuk keluar daripada Lumpur tersebut. Jadi inilah keadaan sebenar, keadaan kawasan Kota Marudu dan memang betullah kawasan kita ini adalah antara yang termiskin di Malaysia. Masalah bekalan elektrik yang sering terputus, bekalan air juga yang sering terputus. Sehingga beberapa hari ada yang makan masalah hingga berminggu. Ini harus diutamakan untuk yang ditindakan dengan segera oleh kerajaan. Kota Marudu perlu pembinaan empangan yang baru bagi menampung keperluan rakyat di kawasan ini. Bila mana Kota Marudu tersenarai adalah antara darah yang termiskin di Malaysia, sudah tentu banyak keperluan menyediakan rumah-rumah bagi rakyat yang miskin tegar. Di Kota Marudu ada kes dalam satu rumah hingga empat keluarga yang tinggal. Karena mereka tidak mampu untuk membuat rumah masing-masing. Sebab itu dalam ucapan saya ini saya menyuruh agar mohon kepada kerajaan skim program perumahan rakyat termiskin yaitu PPRT yang sering kita sebut dapat diteruskan serta dipertingkatkan demi kemudahan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di Kota Marudu. Berhubung dengan perkain ini, saya juga ingin mohon kerajaan supaya bukan saja tertumpu pada pembaikan sekolah dan klinik, tetapi juga melihat keperluan untuk menaik taraf hospital yang juga tidak menampung keperluan semasa, malah banyak peralatan yang tidak berfungsi yang berlaku di hospital seperti di Kota Marudu. Saya ingin bercerita sedikit. Banyak keluarga yang datang, ataupun penduduk yang datang dengan saya mengadu, bila mana keluarga mereka meninggal, ada yang mayat terpaksa dihantar ke kudat, hospital kudat dan juga hospital pitas, kerana hospital Kota Marudu, peti sejuk untuk mayat, rosak semua. Begitu juga dengan bekalan oksigen. Ada kes kemalangan yang kita lambat untuk membekalkan oksigen, kerana bekalan oksigen di Kota Marudu terhad dan kekurangan. Sebab itu, saya menyuruh kepada pihak kerajaan, agar melihat keperluan untuk membina hospital yang baru di kawasan Kota Marudu. Saya memohon kepada pihak kerajaan, peruntukan belanjawan yang dibacakan berbilion ringgit ini, dapat dicapai sasaran dalam usaha kerajaan untuk menoktahkan masalah miskin tegar di negara ini. Saya mewakili Parlimen Kota Marudu, menyokong penuh atas terang undang-undang ini. Kota Marudu, mohon menyokong. Sekian, terima kasih.